Intro Oke dokter Richard, ini ada acara bergengsi, penghargaan bergengsi Mungkin bisa cerita sedikit untuk pialanya ini? Iya, saya gak nyangka ya setelah 1-2 tahun terakhir dalam hidup saya yang luar biasa Saya gak nyangka dapat penghargaan ini Tapi bagi saya penghargaan ini adalah suatu tanda Kemenangan akan kebenaran Oke Kebenaran itu bagaimanapun juga mau ditutupi Jadi bagaimanapun juga mau ya pokoknya di apapun itu juga ya Tetap kebenaran, tetap akan kebenaran, kebenaran di atas segalanya Dan saya pribadi itu bangga sih menjadi salah satu pejuang akan kebenaran itu Dan kali ini mendapat penghargaan apa dok? Most inspiring doctor, estetic doctor Oke Ini salah satu momen prestisius dalam hidup saya Mas ingat gak awal mungkin bikin konten soal... Ini berbarengan ya dok ya Benarnya Ini kapan mungkin awal bikin konten yang ingin mem... Edukasi Edukasi Awalnya saya itu bikin konten edukasi itu ya Ijin dengan istri saya cuma mau jajan Saya bilang daripada saya jajannya karokean Daripada saya jajannya main biliar Saya bilang saya jajannya beli kamera sama bayar kameramen aja Jadi saya bilang Jadi saya kasih edukasi ke masyarakat Benar ya? Saya ngomong kayak gitu kan? Jadi saya bikin video Pertama-tama itu cuma ditonton 10 ribu orang Ya habis itu saya konsisten melakukan edukasi dihujan orang Awal-awal itu dihujan orang Tapi lama-lama omongan saya kan terbukti benar Banyak torbannya yang benar-benar ngerasain Torbannya akhirnya sadar Baru akhirnya mereka terima kasih dengan saya Dan ini saya ada penghargaan Salah satu bentuk Apalagi nyangka gak sih doang akhirnya bersiungan sama public figure karbut? Enggak nyangka Karena kan saya gak pernah ngincar public figure ya sebenarnya Saya juga gak pernah mau berantem dengan public figure Kalau saya mau berantem dengan public figure Udah berapa banyak yang bisa saya ladenin Ya berapa banyak yang kemarin juga pengen nimbung Saya gak ladenin Ya bahkan ada temen sekalipun ngajak ribut Enggak saya ladenin Tanpa suara sedikitpun Karena tujuan saya itu pengen edukasi masyarakat Bukan pengen ribut dengan artis manapun Tapi kemarin sempet Masa-masa down ya Sempet Gak nyangka mas Jemput Itu gak nyangka banget sih Saya gak nyangka banget Kemarin kejadian itu bisa kayak bola salju Sempet apa ya Silang pendapat dengan salah satu artis Gak nyangka sih saya Dan akhirnya itu jadi Jadi garal fokus ya Tadinya kita ke produk Jadi akhirnya ke berantemnya dengan artis Dan ini suatu hal yang menurut saya Ironis ya Mungkin kalau satu bulan yang lalu Saya salah jalan Pengacara saya salah ambil tindakan Mungkin bisa jadi saya di penjara sekarang Dan kalian wawancara saya ini Karena saya masuk penjara Suatu ironi yang luar biasa kayak Di garis tikis Tapi satu bulan kemudian Saya dapat penghargaan ini Mungkin ini apa Kayak Gak nyangka Gak nyangka Kayak penjara dari luar Bisa bahara dokter Setelah ujiannya kemarin Ini hadiahnya mungkin Pasti Dan saya terima kasih banget Terutama bagi tim saya Tim dokter saya Klinik saya Yang duluan percaya dengan saya Karena kan mereka gabung dengan saya Mereka duluan percaya dengan saya Dan mereka sudah Melakukan Bukan hanya Membantu saya Menginspirasi masyarakat Tapi juga membantu saya Untuk edukasi masyarakat Sehingga masyarakat Akhirnya sekarang jadi lebih Tapi dokter Ada yang sempat Beradukasi Pastinya lah ya Tadinya sempat ngobrol Mas Soalnya Ditangkap Dijemput Dihakimin Banyak masalah Tapi kan setelah Kejadian yang diselesai Masyarakat juga Apresiasi Masyarakat juga tetap Selalu dukung Dan dapat penghargaan Ini kan saya juga Jadinya senang Jadinya kita bahagia Kitanya itu jadinya Apa ya Setiap kali bikin konten Ngasih Jadi lebih bersemangat Makanya ke depan Pasti akan lebih semangat lagi Buat istri Yang setia mendampingi dok Artinya ini kemarin dengan Tangis air mata Tapi sekarang Di Appreciate Salah satu Program media Ini seperti apa sih Mungkin dok Pokoknya apapun yang Belakpanan suami saya Saya selalu mendukung lah Karena kan apa yang dilakukannya Dia itu kan positif Dan baik Tujuannya itu baik Menguatkan diri Sebagai seorang istri Yang kemarin Memang suaminya terkena musibah Yang bisa bilang cukup Bikin down mental ya Suami saya Tidak salah sih Tidak bersalah Jadi kita harus Oh yes dong Kayak gitu Padahal ya Padahal ya Sebenarnya istri saya ini Kuncinya ya Dia ini orang baik banget Sumpah Pertama kali saya berseteru Dengan artis KP ya Saya itu sebenarnya adalah ego saya Itu ingin Kesel ya gitu Ingin bales Ingin berantem Tapi istri saya Yang ngomong Udah lah Permintanya apa sih Minta maaf Minta maaf aja lah Istri saya yang ngajarin Seperti itu Kalau gak ada istri saya Saya mungkin sudah Bener-bener Berantem beneran Kadang-kadang kita kan Kalau berantem ini kan Gak bisa berpikir objektif ya Jadinya kan emosi ya Tapi kan istri saya Disini ngademin Udah lah Apa sih yang dimintanya Minta maaf Udah lah Ngapain lagi Tapi dok Sebenarnya masalah sama Kartika Putri Sudah selesai atau belum Saya gak tau Saya gak tau Tapi jelas Pengacara saya sudah Mempersiapkan beberapa opsi Tapi saya sendiri juga Belum Mengambil keputusan Nanti kita lihat saja Kedepan bagaimana Kalau di stop Sudah pasti di stop dong Karena perintah Para perintah yang memang Sudah di stop Tersangkanya tidak sah Baru mungkin harus di kembalikan Sekarang kan tinggal Eksekusi nya aja bagaimana Kalau Saya pikir Kalau ditanya stop atau tidak Pastinya stop ya Tinggal Ya saya sendiri Mau ada lanjutan atau enggak Dengan ya itu aja Sesebentar ya Akan Berhenti lagi Atau mungkin akan mengejar World war baru Yang begini dok Ingin menginspirasi lagi Seperti apa sih Akan Cuma berhenti Di fase ini aja Enggak lah ya Ini salah satu Penyemangat awal Bagi saya Untuk bekarya ke depan Saya senang sih Berarti karya Bekarya di Indonesia ini Kan dihargai Dan bekarya di Indonesia itu Juga bisa mendapatkan hasil Jadi yang benar Akan selalu benar Terima kasih semua Ini ada Apa sih dok Selain dokter ada Wah ini yang dapat penghargaan Saya baru lihat tadi ya Itu Kombinasinya Ada Pak Erik Thohir Ada dari BCA Dari BNI Dari Pertamina Dari MLX Group ya Jadi ini perusahaan-perusahaan besar semua Dan bukan hal kecil Dan ini juga stasiun TV-nya Dari stasiun TV yang afiliat Dengan luar negeri kan Jadi ini keren banget sih Bisa menghargai seperti ini Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya